Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita semua tidak tahu ya apa sih yang direncanakan oleh youtube di tahun 2024 ini sedangkan kita sebagai konten kreator tetap berjuang membuat konten setiap hari dan kita berharap konten tersebut bisa mendapatkan rekomendasi dan bisa mendapatkan banyak penonton tetapi justru malah sebaliknya untuk saat ini sistem rekomendasi pada video panjang kita itu sudah tidak berjalan di saat kita upload video mungkin video kita dalam hitungan 1 atau 2 jam masih bisa mendapatkan penonton dan itu pun ditonton dari halaman notifikasi mungkin kalau channel kita aktif mau berkunjung di saat kawan kita mendapatkan notif video kita akan ditonton tapi kalau channel kita tidak mau berkunjung sudah pasti ya meskipun kawan kita mendapatkan notif video kita akan dilewati begitu saja nah maka dari itu buat sahabatku kita semua tahu ya untuk saat ini sistem rekomendasi itu bisa berjalan pada video shop dan juga pada video live streaming kita sedangkan untuk channel kita bisa berkembang kalau kita upload video panjang dan video panjang kita bisa mendapatkan selalu penonton sudah pasti channel kita perkembangannya cepat ya mungkin untuk mendapatkan syarat 1000 subscribe 4000 jam tayang pun akan mudah kalau video panjang kita itu selalu mendapatkan banyak penonton maka dari itu untuk yang mungkin masih semangat membuat konten video panjang dan berharap video panjang kita bisa mendapatkan penonton kita jangan sampai mengeluh usahakan kita mau mengatasi hal yang harus kita lakukan pertama nih mau tidak mau kita mengecek di bagian analitik video mana sih yang memang video tersebut sedang bagus performanya biasanya kita kalau melihat di analitik ternyata video ini yang mungkin sedang rame penontonnya mau dalam hitungan 7 hari terakhir mau dalam hitungan 30 hari terakhir nah kita cek video tersebut mau tidak mau video panjang tersebut kita ambil jadikan remik nah kita ambil jadikan remik ya setelah kita ambil jadikan remik video panjang tersebut kita kaitkan ke video shot yang barusan kita remik tersebut nah setelah dikaitkan sudah pasti ya video shot kita sudah dipublikasikan di saat penonton video shot tersebut penasaran dan pasti menonton video panjang kita video shot bisa mendapatkan penonton video panjang juga bisa mendapatkan penonton nah kalau sahabat semua bang saya tidak mau membuat video shot bang bagaimana caranya supaya video panjang kita itu bisa mendapatkan penonton mau tidak mau kita mengecek video mana sih yang memang betul-betul videonya sedang mendapatkan banyak penonton pasti ada kok di analitik karena untuk penilaian di analitik itu setiap harinya ada ya kita cek kalau sahabat semua memperhatikan oh ternyata video ini nih yang memang sedang rame atau memang dibutuhkan kita buat video tersebut dengan satu syarat buat video tersebut lebih menarik lagi dan jangan lupa untuk metadata video tersebut kita ambil kita masukkan ke video yang baru kita buat nah kalau kita tidak mau mengatasi dengan cara seperti itu sulit untuk saat ini abah yakin ya jadi kita sesering mungkin membuat konten dan kontennya tersebut konten yang memang betul-betul mendapatkan banyak penonton coba sahabat semua perhatikan di channel abah kenapa sih abah walaupun video abah sepi tetap upload video setiap hari dan abah upload videonya tentang cara menambah viewer kenapa? karena video-video abah bagaimana caranya bisa bersaing dengan konten-konten yang lainnya begitu pula sahabat kalau mungkin kontennya tentang masak ataupun tentang yang lainnya kita cek abah yakin di bagian konten masak itu pasti ada ya yang performanya bagus kita buat lagi dan di bagian thumbnail kita harus buat lebih menarik yang penting untuk metadata kita ambil kita masukkan ke video yang baru itu tidak jadi masalah ya kita masukkan metadata seperti judul deskripsi dan tag kita masukkan ke video yang baru yang kita buat itu tidak masalah kok tidak akan terkena copyright ya kecuali kalau thumbnail mungkin kalau thumbnail pasti agak sedikit beda ya kalau mungkin masalah judul dan deskripsi itu tidak masalah mau kita samakan ya karena ya abah juga waktu di tahun 2022 itu memang untuk sistem rekomendasi itu beda-beda ya tahun 2022 mungkin waktu itu abah membuat konten cara menambah viewer dan ternyata disitu bisa mendapatkan ratusan ribu penonton kenapa? karena abah mencari penonton video yang mungkin videonya tersebut paling banyak ditonton dan abah ambil linknya tapi untuk saat ini sudah tidak bisa lagi untuk cara seperti itu ya untuk cara-cara seperti itu mungkin saat ini sulit coba sahabat semua perhatikan mungkin yang aktif nih melakukan upload video perhatikan konten-kontennya apa mungkin ada kemajuan penontonnya bisa mendapatkan banyak penonton kalau kita membuang-buang waktu melakukan teknik upload tapi video kita masih sepi ya alangkah baiknya lebih baik kita pergunakan untuk memperbaiki konten kitanya karena kita tahu walaupun kita melakukan teknik upload tapi kalau teknik di konten-konten kita itu memang tidak begitu menarik percuma mereka akan meninggalkan konten kita mereka akan melewati konten-konten kita apalagi di saat pembuatan thumbnail dan judulnya tidak menarik percuma nah maka dari itu alangkah baiknya yang harus kita perbaiki adalah isi konten kitanya jangan sampai kita mengeluh abah yakin ya mungkin di tahun 2024 pertengahan sistem rekomendasi itu kembali normal sehingga video-video kita yang tadinya sepi bisa kembali rame itu yang abah harapkan ya jangan sampai justru malah rekomendasi jatuhnya kepada video shot dan video live streaming sedangkan untuk video shot dan live streaming pendapatan yang mungkin channelnya sudah dimonetisasi sangat-sangat sulit ya kenapa? karena iklan di video shot dan juga iklan di live streaming itu berbeda dengan iklan yang masuk di video panjang kita ya iklan yang masuk di video panjang kita itu lebih berharga dan pendapatan dolarnya itu lebih tinggi ya dan disini pun abah berpesan buat sahabat-sahabatku di saat video-video kita sepi justru kita jangan sampai berhenti untuk tetap saling berkunjung ya karena tanpa kita mau saling berkunjung justru video kita itu malah sepi penonton dan abah berharap nih buat sahabatku kita jangan sampai memilah-milih ya oh ternyata kontennya seperti ini oh ternyata channelnya seperti ini di saat video kita sudah ditonton oleh kawan kita sudah di like sudah di komentari justru kita harus menghargai kawan kita yang sudah berkomentar kawan kita yang sudah menonton video kita saat ini abah perhatikan justru kawan-kawan kita sudah ditonton video tetapi justru mereka tidak pernah mau menonton video kita justru di saat di channel lain mereka aktif menonton video kita kita ingat apabila kita sekali dua kali tiga kali sudah dikunjungi tetapi kita tidak merespon insya Allah channel kita sulit berkembang karena kawan-kawan kita menilai bahwa oh ternyata channel ini tidak mau berkunjung balik meskipun kita sudah dikunjungi nah ingat kata-kata itu yang sering di ucapkan oleh kawan kita di saat kita sudah dikunjungi tetapi kita tidak mau berkunjung balik ya semoga buat sahabat-sahabatku tetap optimis dan tetap mau menghargai sesama konten kreator ya tetap jangan sampai kita memilah milih kontennya apa channelnya apa ingat kita sama-sama berjuang menjadi seorang youtuber pemula yang akan membuat kita sukses adalah youtuber pemula juga ya semoga bisa bermanfaat sharing dari Abah jangan lupa yang mungkin ada kata-kata Abah yang kurang berkenan di hati sahabat mohon dimaafkan ya karena disini Abah sama-sama pemula ya belajar bareng sharing bareng berkembang pun ikut bareng semoga bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh